Peralatan seni baca dan syiar isi kandungan Al-Quran, Musabah Kauhtilawati Al-Quran, tingkat Kabupaten Siak ke-22 tahun 2022 yang digelar di kampung Rawangkau, Kecamatan Lubuk Dalam, resmi ditutup oleh Wakil Bupati Siak Haji Husni Mirza. Muhammad Agung Afandi, Cama Lubuk Dalam yang merupakan tuan rumah pelaksanaan MTG ke-22 tingkat Kabupaten Siak tahun 2022 mengatakan, MTG yang telah dimulai sejak tanggal 17 Desember yang lalu dan berakhir pada tanggal 22 Desember ini, Alhamdulillah telah berjalan dengan lancar. Beliau juga mengucapkan rasa terima kasihnya karena Kecamatan Lubuk Dalam mendapatkan kepercayaan untuk menjadi tuan rumah yang disambut sangat antusias oleh masyarakat Kecamatan Lubuk Dalam. Selanjutnya Wakil Bupati Siak Haji Husni Mirza saat menutup resmi peralatan MTG ke-22 tingkat Kabupaten Siak ini mengatakan, turut berbangga hati melihat antusiasme masyarakat Kecamatan Lubuk Dalam yang tetap tinggi hingga kemalam penutupan pelaksanaan MTG. Beliau juga berharap MTG dapat menjadi tanda syiar Islam di Kabupaten Siak semakin digemari dan umat Islam semakin berlomba-lomba menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun di lingkungan kerja. Hadirin dan undangan sekalian, kita semua tentunya amat berbahagia melihat besarnya antusiasi yang ditunjukkan masyarakat dan pengunjung dalam kegiatan ini. Mulai dari pembukaan yang telah kita laksanakan beberapa hari yang lalu hingga acara penutupan yang kita hadiri pada malam hari ini, Alhamdulillah dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa suatu kendala yang berarti. Terlebih, kesuksesan ini juga dilihat dari tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai rangkaian kegiatan, baik pawai ta'aruf, bazar, prosesi membukaan hingga penutupan pada malam hari ini. Semoga hal ini menjadi pertanda masyarakat semakin mencintai kegiatan syiar ini. Dan tujuan utama pelaksanaan kegiatan ini dapat pula tercapai di mana masyarakat kita semakin mencintai dan semakin gemar dengan membaca, bahkan mengamalkan Al-Quran Al-Qadid. Untuk itu, marilah kita pahami filosofi yang dapat kita simpulkan dalam kegiatan musabat tahtirawat Al-Quran ini. Di mana dalam kegiatan ini, para kafilah bersaing menunjukkan kemampuannya masing-masing dalam bidangnya, yaitu penguasaan cabang-cabang dan berbagai ilmu Al-Quran. Setelah berbagai rangkaian kegiatan ini berakhir pada malam hari ini, bukan berarti fasta dikul khairat yang kita pahami telah mula berakhir. Namun, justru kita terus akan ditempa dalam sebuah kompetisi lahirnya dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud berlomba-lomba dalam kebaikan. Musabat tahtirawat Al-Quran ke-22 tingkat Kabupaten Siak juga menjadi ajang persiapan bagi para kori dan kori yang terbaik untuk mempersiapkan diri guna menghadapi perhelatan MTK tingkat Provinsi Riau ke-40 tahun 2023 yang akan digelar di Kabupaten Indra Gerihulu. Dari Kejamatan Lubuk Dalam, Tim Liputan, mengabarkan.